Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dan kami Ruzda Mawang pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan tutorial sirup LKPP cara menyusun ROP paket penyedia dan swat kelola dan mengumumkan ROP tahun 2024 cara teknis untuk caranya sama saja dengan tahun yang lalu tahun 2023 ada pun langkah singkat untuk menyusun ROP ini sampai dengan umumkan paket yang pertama KPA sudah input RK anggaran di sirup LKPP untuk videonya terkait masalah input anggaran sudah kami sampaikan pada video kami sebelumnya linknya kami cantumkan di bawah di skripsi video ini setelah itu KPA melakukan delegasi pagu kegiatan ke PPK yang terdaftar lalu PPK masuk ke PSI kementerian masing-masing langkah selanjutnya tinggal melakukan penyusunan ROP sampai dengan pengumuman paketnya untuk jelasnya coba kita langsung perhatikan saja ke sirup LKPP tahun 2024 silakan login dengan username dan kata sandi yang sudah terdaftar pastikan tahunnya teman-teman jika 2023 diganti terlebih dahulu ke tahun 2024 langkah pertama kita melakukan delegasi di akun KPA ini kololah data kololah PKKM kita klik di bagian aksi ini daftar kegiatan tinggal di klik lagi daftar kegiatan sampai titik paling ujung klik lagi klik lagi klik lagi terakhir tinggal klik ubah kita masukkan alasan dengan PC kita pilih delegasi kepada PPK isikan keterangannya delegasi ke PPK silakan dipilih PPKnya teman-teman klik simpan klik ok data sudah berhasil diubah atau tersimpan otomatis PPKnya akan muncul seperti ini namanya selain itu teman-teman PPK login di akun LPSI keamanan masing-masing contoh keamanan agama rpc.kemanak.gud.id coba kita langsung aksis alamatnya ini klik login pilih nun penyedia masukkan user idnya setelah itu klik login masukkan passwordnya disini tinggal klik kudi keamanan di bagian atas jika teman-teman berhasil login tinggal klik aplikasi penguruman lainnya penguruman lainnya cari teman-teman siunguk masuk production oke ini sudah login teman-teman ingat tahunnya jika tahun 2023 ganti ke tahun 2024 kita langsung untuk melakukan identifikasi atau klasifikasi paketnya terlebih dahulu biasanya di menu ROP rencana kerja anggaran disini kami contohkan yang kegiatan atau penggunaan WA dokongan dokongan manajemen maaf agak blebet untuk menentukan apakah paket itu termasuk swakolola atau penyedia atau penyedia dalam swakolola silahkan identifikasi satkan masing-masing jika tidak salah untuk videonya terkait masalah ini sudah kami sampaikan di tahun 2023 silam disini kami langsung saja kami pilih tidak kami terangkan lagi atau kami jelaskan lagi saran kami teman-teman disini lakukan tik pilih paketnya per akun supaya nanti bisa dibuat penggupnya satu-satu atau per akun tadi jika kita pilih langsung semua paling atas disini tentunya penggupnya cuma satu sebenarnya itu tidak salah namun itu terlalu ringkas lebih baik kami sarankan dibuat per akun untuk memilih jenis paketnya disini kami contohkan yang pertama disini 5211 kami pilih disini swakolola terlebih dahulu karena di dalam detailnya atau turunan dari 5211 ini ada atika atika ini biasanya masuk ke penyedia jadi kami disini kami masukkan penyedia dalam swakolola untuk honorarium tentunya masuk swakolola sudah tepat belanja honor operasional satuan kerja kami pilih otomatis ini semua swakolola karena isinya tidak ada selain honor belanja pemeran gedung dan bangunan kami pilih ini paketnya penyedia link atas di akunnya belanja perjalanan dinas biasa 52411 ini kami pilih swakolola silahkan nanti teman-teman identifikasi sendiri masuk mana ini penyedia swakolola atau penyedia dalam swakolola untuk multi-year biasanya ini terkait dengan kontrak atau pengadaan bangunan beranjur muda tahun jamak artinya ini tidak bangun di apa-apa cukup kita memilih paketnya disini saja swakolola atau penyedia sebelum melakukan simpan tinggal kita lihat status identifikasi terlebih dahulu jika hasilnya di bagian bawah disini 0 berarti tidak masalah artinya sudah semua teridentifikasi langkah langkah berikutnya tinggal coba klik generat paket apakah bisa tersimpan oke ini generat paket berhasil langkah selanjutnya teman-teman tinggal kita lakukan input sesuai jenis paketnya tadi kita contohkan yang pertama terlebih dahulu paket penyedia kita pilih penyedia kita tanggapkan pelter saja langsung saja yang penyedia cuma tadi ada pemerhaan gedung dan bangunan khusus untuk penyedia murni sedangkan yang satunya tadi penyedia dalam swa kelola tergantung nanti teman-teman disini berapa banyak paket penyedianya kita klik di bagian aksinya pensilnya untuk melengkapi paket penyedia tinggal kita klik kita isi tentunya seperti biasa pengepensi diketikan saja pengepensi tempat satgangnya pahupatennya juga diketikan namanya silahkan dimasukkan nama detail lokasinya spesifikasi pekerjaan silahkan nanti di input sini kami kupikan yang bagian atas saja pengayat pekerjaan untuk lebih detailnya nanti bisa di input secara rinci spesifikasi pekerjaan ini asal dana disesuaikan jenis jenis pengadaan silahkan nanti dipilih apa jenisnya disini sel barang pilih barang pekerjaan kontruksi kontruksi kalian contohkan disini barang penduduk dalam negeri iya perusaha kerja atau operasi iya untuk pengadaan berkelanjutan disini tidak kami centang pengadaan dikecualikan tidak tinggal kita lanjut ke rencana metode pemilihan silahkan disini disesuaikan bisa menggunakan e-purchasing atau bisa juga menggunakan pengadaan langsung untuk e-purchasing jika tidak salah ada surat edaran dari kementerian agama terkait masalah ini di tahun anggaran 2004 laksanaannya disini kami tidak centuhkan menggunakan e-purchasing nanti kami ada ada yang lain yang kami pilih menggunakan e-purchasing kami pilih disini pengadaan langsung saja teman-teman untuk akun yang lain nanti kami ada yang kami pilih e-purchasing untuk akun pemaharan gedung dan bangunan kami menggunakan pengadaan langsung pemempatan barang jenis disini akhirnya teman-teman tahunnya ingat 2024 Desember biasanya satu tahun berjalan awalnya tentunya di bulan Januari perasaan kontrak kami samakan saja akhir Desember awalnya Januari karena ini cuma rencana terlebih dahulu kita masukkan satu tahun berjalan pemilihan penyedia disini tentunya diawali dengan Januari karena kami pilih awalnya Januari teman-teman jadi wajib diisi Januari disini untuk bagian akhirnya jika kita isi bulan lain biasanya akan bertanda merah ini karena awalnya Januari jadi wajib Januari awal bulannya disini kami samakan juga Januari untuk pemilihan penyedia langkah berikutnya jika sudah terasa lengkap dan benar dicik lagi sekali lagi tinggal lakukan simpan kita terapkan filter langkah berikutnya tinggal kita klik finalisasi draft atau FD sebenarnya nanti bisa sekaligus di FD karena ini contoh kami langsung FD kita klik finalisasi draft klik finalkan kita cek apakah sudah tercentang FD teman ini sudah siap diumumkan nanti langkah terakhir hingga umumkan lewat user KPA kita contohkan terlebih dahulu pengisian paket SWA kelola kita pilih SWA kelolanya kita terapkan filter disini SWA kelola ada perjalanan ke pengeluan penggantungan yang kami pilih tadi di dalamnya ada penyedia jadi disini ada penyedia dalam SWA kelola kami contohkan yang langsung ini saja supaya nanti masuk ke penyedia dalam SWA kelolanya kita klik aksinya tinggal dipilih teman-teman disini tipenya biasanya tipe 1 pengopensinya pilih kabupatennya oke nama detail lokasinya pengadipa jangan dicintang teman-teman karena ini bukan pengadipa asal dana rupiah murni akhir kami isi sama seperti tadi ingat teman-teman tahunnya jangan sampai salah input 2024 Desember awalnya kami buat 1 tahun berjalan Januari sebenarnya untuk SWA kelola ini isiannya ringkas teman-teman tidak detail seperti penyedia kita simpan oke coba kita terapkan peloteng lagi kita klik disini teman-teman disini ada satu lagi paketnya tadi karena ada dua tadi penyedia dalam SWA kelola di dalam yang ini tadi beranjak penganturan jika teman-teman cuma SWA kelola akhirnya sudah bisa diibdikan ini karena ada satu lagi teman-teman disini paketnya paket penyedia dalam SWA kelola tadi tidak bisa diibdikan harus diselesaikan terlebih dahulu yang penyidianya dilengkapi ini teman-teman hatika tadi kami masukkan penyedia dalam SWA kelola kita klik tentunya kita detailkan melengkapi seperti penyedia tadi sama saja sebenarnya teman-teman disini kami isi cepat saja sama dengan penyedia tadi pengisiannya cuma ini tadi masuk dalam penyedia SWA kelola pengadipa bukan teman-teman biar murni disini kami menggunakan mohon maaf tetap jenis pengadannya barang pengeduk dalam dunia iya usaha kecil iya disini rencana metode pemilihan kami menggunakan e-purchasing karena nanti suatu saat teman-teman mudah-mudahan bisa menggunakan e-purchasing ini yaitu menggunakan e-katalog LKPP karena tadi sesuai dengan surat edaran dari kementerian agama ada sudah edarannya bahwa tahun 2004 disarankan menggunakan e-purchasing untuk pengadaan barang atau jasa disarankan teman-teman jadi tidak salahnya kita pilih terlebih dahulu e-purchasing nanti silahkan teman-teman tentukan mana yang baiknya menggunakan e-purchasing dan mana yang baiknya menggunakan pengadaan langsung oke ini sama teman-teman isinya seperti tadi ingat tahunnya 2004 akhirnya Desember satu tahun penuh kami buat tahun berjalan dan Januari sampai Desember akhirnya sama teman-teman peraksanaannya ingat teman-teman tahunnya jangan sampai salah pemilihan penyedia karena di awalnya Januari jadi teman-teman pastikan akhirnya tetap Januari karena jika bukan Januari nanti akan merah tidak bisa lanjut untuk awalnya bisa disamakan saja teman-teman oke kami langsung simpan kita FD kan ini bisa sudah teman-teman di FD kan kita FD kan teman-teman kita klik finalisasi draft kita finalisasi kita finalisasi oke swakolanya juga kita finalisasi kita kembali ke swakolola tadi karena ini tadi penyedia dalam swakola tinggal kita ibtikan jika tadi penyedia belum dikerjakan tidak bisa diibdikan disini namun teman-teman nanti bisa sekaligus diibdikan supaya mudah ini kami karena contoh karena yang lainnya belum kami dikerjakan jadi kami ibtikan satu-satu kita klik finalisasi oke kita finalisasi kita tanggapkan sudah terjebak langkah selanjutnya tinggal kita umumkan paketnya seperti biasa di user KPA kita login tadi ke user KPA jika tidak salah masih login ini kita pilih biasanya umumkan paket di bagian kami contohkan yang kami umumkan yang penyedia saja tanggap di dahulu penyedia kita terjebakkan PELTEC sama seperti di PPK tadi menunya tinggal klik U setelah itu klik umumkan paket selesai disini tidak kami umumkan tanggap di dahulu takutnya karena cepat-cepat ada kesalahan dengan pengisiannya nanti terakhir teman-teman tinggal klik umumkan otomatis akan terumumkan bisa nanti di cek recapnya sudah masuk masuk dalam lengkap nasional oke ini saja teman-teman pada kesempatan singkat kali ini mohon maaf jika tutorialnya agak cepat-cepat karena sudah ada untuk tahun lalu sama saja teman-teman tinggal mengulang saja mengingat kembali oke semoga ada saja manfaatnya mohon maaf jika dalam penyampaian kami kurang begitu jelas ada yang salah keliru dalam penyampaian akhirnya kami sudahi dengan Nobilia Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh